Sejumlah pedagang sapi dan domba terpaksa berjualan di jalan karena pasar hewan di Magetan ditutup. Mereka kecewa adanya kebijakan penutupan pasar karena dianggap menghambat perekonomian mereka. Sejumlah pedagang hewan ternak baik sapi dan domba berjualan di ruas jalan Parangkaufat dan Magetan pada serasa pagi. Mereka memuadati jalan masuk ke pasar hewan parang namun tidak diperbolehkan masuk ke pasar karena ditutup. Kebijakan Pemkap Magetan dalam menutup pasar hewan membuat para pedagang kecewa karena mereka tidak bisa jualan hewan ternaknya seperti di pasar biasanya. Salah satu pedagang domba, Siran, mengaku kebijakan penutupan pasar hewan memberatkan karena ia susah berjualan mencari uang dari jual beli hewan ternak yang menjadi usahanya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Berjualan di jalan juga susah laku karena pembeli yang tidak pasti akibat pasar hewan ditutup. Pak ini enggak masuk ke dalam kenapa Pak? Itu karena ada penyakit kambing itu Mas, enggak boleh masuk. Pasarnya ditutup gitu? Iya pasar ditutup. Pak kalau ditutup gimana pedagang Pak? Ya hasilnya pedagang susah Pak ini. Cari untung enggak dapat, cari uang bingung. Kecewa enggak Pak dengan bunga tepon? Kecewa, harusnya pedagang kecewa, petani kecewa. Kecewa semua Pak ini Pak? Diketahui Pemkap Magetan memutuskan melakukan penutupan sementara pasar hewan pertanggal 17 Mei 2022. Pasya ditemukannya 24 ekor sapi positif terjangkit penyakit mulut dan koko. Peternak hanya bisa pasrah dan berharap pasar hewan kembali dibuka agar aktivitas jual beli hewan ternak di pasar normal kembali perekonomian bisa bangkit. M. Ramzi, JTV, Magetan